Selamat datang di channel Big4Indonesia, channel yang akan membahas putar 4 tim besar Indonesia, Arema, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Persib Bandung, buat teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Langsung saja kita menuju berita yang pertama. Ada isyarat manajemen Arema bakal mendatangkan penyerang asing yang benar-benar anjar untuk Liga 120-22-2023. Ada sejumlah kelebihan jika Arema mendatangkan striker asing muka baru. Sebenarnya ada sejumlah nama penyerang asing yang sudah berpengalaman di Liga 1 disarankan kepada manajemen Arema. Mulai dari Timur X Timur Bayangkara FC Ensecil Nuwassel hingga Timur X Timur Persija Jakarta, Marco Simic. Manager Tim Arema Ali Rivi pernah menyampaikan seperti apa striker impor yang bakal menjadi andalan musim depan itu. Pihaknya masih bertekatiki apakah itu sosok baru atau justru muka lama. Presiden klub Arema Gilang Pramana pun sudah belak-belakan terkait kriteria striker asing yang diinginkan pelatih Eduardo Ameda. Hanya saja sosok itu baru akan diketahui saat diperkenalkan pada perkenalan pemain quarter 4 nanti. Sekadar untuk diketahui, dari musim ke musim Arema pernah punya pengalaman merekrut penyerang asing yang gagal bersinar di kompetisi. Namun, pada Liga 120-212022 lalu, mitos itu dipecahkan Carlos Fortes penyerang asal Portugal itu memang baru pertama kalinya tampil di kompetisi sepak bola Asia. Tapi, mampu menjadi sosok penyerang gacor. Terbukti, dalam semusim 20 gol dibuatnya. Musim depan, Fortes tak lagi menjadi bagian dari sekuat Singo, Edan Lantaran memilih hengkang ke PSIS Marang. Mau tak mau, Arema wajib mencari penggantinya yang sepadan atau bahkan lebih baik secara kualitas. Inilah kelebihan jika Arema mendatangkan striker asing muka baru satu. Lawan buta karakternya sosok penyerang asing hanya bisa jadi tak diketahui karakternya oleh tim-tim lawan Arema. Karena masih baru, tim-tim yang menghadapi Arema itu harus merabah-rabah dulu seperti apa kemampuan teknik si pemain. Jika tim lawan buta kekuatan penyerang asing Arema, maka ini bisa menjadi keuntungan tersendiri. 2. Bisa menjadi kejutan striker asing muka baru bisa menjadi kejutan bagi tim-tim yang dihadapi Arema di Liga satu musim depan. Bisa jadi kualitasnya di atas rata-rata sehingga bisa berkontribusi lebih baik bagi lini serang Arema. Jika kualitasnya lebih baik, tentu jaminan bisa mengangkat prestasi tim juga. 3. Sosok pembeda sosok penyerang asing baru bisa menjelma sebagai pembeda di lini depan Arema di lapangan. Sosok pembeda itu diharapkan bisa ditonjolkan ketika para penyerang lokal Arema sedang minim kontribusi. Jika striker asing itu bisa diandalkan, maka kekurangan para penyerang lokal itu bisa ditutupi. Kepindahan Charles Fortes dari Arema ke PSIS, Semarang sempat menyisakan perseteruan kecil.